Keluhan masyarakat dengan ruas jalan penghubung yang puluhan tahun tidak diperbaiki di Kecamatan Abung Tinggi, Abung Barat, dan Sungkai Selatan. Akhirnya dibangun di tahun 2024 mendatang. Jalan yang sudah rusak parah sepanjang 29 km berhasil diperjuangkan anggota DPR RI Komisi V dari Tamanuri bersama anggota DPRD Provinsi Mardiana. Kegiatan sosialisasi penanganan jalan daerah itu dipusatkan di Desa Gunung Labuhan, Sungkai Selatan yang turut dihadiri Balai Pelaksana Jalan Negara dan Masyarakat Sekitar. Tujuan reses guna upaya menyampaikan kepada masyarakat pengaduan dan keluhan dengan jalan yang sudah lama rusak dapat diwujudkan dan agar masyarakat dapat menjaga dan merawat jalan tersebut. IR Tamanuri dalam sambutannya mengatakan hari ini bersama Balai Pelaksana Jalan Negara Provinsi Lampung dan dikawal langsung oleh anggota DPRD Komisi IV Provinsi Mardiana. Maka telah dilakukan perencanaan pembangunan jalan penghubung tiga kecamatan ini agar dapat segera dinikmati masyarakat. Maka tahun depan jalan ini telah dibangun. IR Mardiana dalam sambutannya menjelaskan bahwa sejak satu tahun terakhir aspirasi masyarakat di tiga kecamatan itu telah diperjuangkan, namun karena perencanaan di tingkat kabupaten tidak kunjung selesai. Maka baru terrealisasi pada akhir tahun untuk perencanaan penanganan jalan tersebut. Jadi ini kunjungan reses selama sembilan hari untuk mengerap aspirasi yang ada di masyarakat. Bukan sekedar berperbaik, malah ditingkatkan, ditingkatkan. Karena selama ini lebih 20 tahun seperti ini saja. Kita baikkan di sini, kita baikkan yang dujung di sini, karena itu saya mempunyai satu bantuan dari Kementerian Perlu untuk dapat membangun jalan. Karena itu saya hari ini memberitahukan pada seluruh warga bahwa kita mungkin orang-orang yang akan dibangun semua. Mungkin ada kelebaran sedikit-sedikit dengan yang sebelah kita lakukan semua. Tapi yang yakin bahwa masyarakat kita bisa nilai mati jalan baik. Jadi, kita akan lima gunung-guna sampai ke-2. Gunung-guna, gunung-guna. Dari Lampung Utara, Wawan Mirwanto, Saburai TV melaporkan.